Jadi judul yang diminta ke saya itu peta politik Islam di Indonesia menjelang pemilu 2024. Saudara, saya mengajak kita semua mencari dulu dasar kesepakatan negara kita ini apa. Misakon golido namanya, kalau dalam agama itu dalam Islam itu ada istilah misakon golido itu kesepakatan luhur. Kesepakatan luhur bangsa itu begini, pertama dulu ketika Indonesia akan didirikan, terjadi perdebatan negara apa yang mau kita dirikan. Orang-orang Islam yang diwakili oleh Wahid Hashim. Dan yang lain-lain itu ingin Indonesia ini kalau merdeka supaya didirikan sebagai negara Islam. Supaya didirikan sebagai khilafah. Menyebut istilah khilafah itu adalah Abi Kusnu, Jokro Suyoso dan Tukiman Wirosanjoyo. Harus khilafah, kenapa? Ini Islam semua penduduk kita. Lalu Bung Karno bilang, enggak. Kita birikan negara sekuler saja. Kenapa? Karena kalau agama disatukan dengan negara itu di mana-mana kacau. Kata Bung Karno, saya orang Islam, tapi hatanya orang Islam. Yamin orang Islam, tapi kita enggak ingin negara khilafah. Enggak ingin negara Islam. Kita ingin negara kebangsaan sekuler. Terjadi perdebatan, dicapailah jalan tengah. Tidak usah khilafah lah. Dan tidak usah sekuler lah. Jadilah kita milih sebuah negara kosmopolit. Kosmopolit itu apa? Negara yang terbuka bersatu di dalam keberbedaan. Itulah negara pluralisme demokrasi. Maka Mithakon Golido kita itu tahun 1945. Itu adalah religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan. Apa negara kebangsaan yang berketuhanan itu? Ya, bangsa ini terdiri dari sekian banyak pemeluk agama dan keyakinan. Percaya kepada Tuhan, negara memberi perlindungan terhadap semuanya. Dan kita hidup dalam apa yang kita sebut sebagai kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu program-program yang sama diantara orang yang berbeda. Itu namanya kalimatun sawa. Terima kasih telah menonton!